Terkena penyakit kuning hingga sang ibu banjir air mata, anak Kartika Putri dilarikan ke rumah sakit. Mendulang kesuksesan Ruben sebagai artis terkenal, Betran Peto punya tarif manggung hingga puluhan juta rupiah loh. Trauma berat akibat pernah batal menikah, Reski Aditya lamar Citra Kirana secara diam-diam. What's up Mantul Lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero Youtube. Hari ini Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Eits, tapi jangan lupa nih Mantul Lovers, sebelumnya klik tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! Mantul Lovers, baru 10 hari pasangan Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya berbahagia, kini senyum itu seakan sirna. Kalisa Agnia Bahira yang lahir 18 Oktober 2019 terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan langsung dirawat dalam inkubator selama 48 jam. Disinyalir menderita penyakit kuning, tangis Kartika Putri pun pecah lantaran kedatangannya untuk check-up berujung dengan kabar kondisi kesehatan putrinya. Meski didampingi oleh sang suami, namun naluri seorang ibu membuat Kartika Putri tak kuasa menutupi kesedihannya, kalah angkat bicara di depan awak media. Ibu yang melo dari pagi, nangis, siang nangis, semarin nangis. Dari hari Rabu itu udah kuning, terus hari Kamisnya juga kuning. Pas hari Jumatnya udah mulai dipegang tuh kuning banget. Akhirnya Sabtu kita plexa ke rumah sakit. Kata dokter, harus plexa darah. Makanya niatnya check-upnya cuma check-up biasa aja, karena kan lahirannya di rumah. Buat lihat aja sehat atau nggak gitu total ya. Cuma pas tiba-tiba kaget sih pas tiba-tiba dilihat lebihnya tinggi, tinggi banget. Terus disuruh nginep, terus kan kayak kaget juga ditutup matanya gitu. Terus tidurnya kan biasanya sama aku, terus harus sendiri. Dimasukin iku bakal. Kondisi memprihatinkan dari Kalisa Agnia Bahira tentu menyayat hati Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya. Menyadari tubuh sang buah hati semakin kuning sejak hari Rabu, sebagai orang tua, keduanya kerap menyalahkan diri sendiri hingga larut dalam urayan air mata. Bahkan, saking merasa bersalahnya, Kartika Putri sampai menangis tak karuan. Duh, jadi ikutan sedih ya mantu lovers. Yang aku bingung kan, kayak pastinya nyalahkan diri sendiri gitu, apa jangan-jangan pas hamil kurang vitamin atau apa gitu. Jadi kayak, aduh patah hati aja ngeliatnya gitu. Banget, banget. Makanya nggak mau lama-lama di rumah sakit lahirin. Udah milih di rumah, ngerjain suami. Terus tiba-tiba harus di rumah sakit. Terus besok juga check up-nya lebih lengkap. Terus dia diambil darah lagi gitu. Karena kemarin diambil darahnya sampai dua kali dan nangisnya tuh kejernya bener-bener kejernya. Iya. Lihatnya juga nggak tega. Sejak menjalani perawatan dan mendapat penanganan medis dari tim dokter 26 Oktober lalu, kini kondisi Kalisa berangsur membaik. Dikabarkan hanya membutuhkan lebih banyak asupan asis serta berjemur di bawah sinar matahari. Akhirnya Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya merasa sedikit lega. Nah guys, kita doakan ya supaya kondisi Kalisa sehat selalu dan tumbuh jadi anak yang hebat. Di suruhnya sih minimal dua jam sekali, cuman alhamdulillahnya. Kalau bisa satu jam sekali nggak? Alhamdulillahnya bayinya mintanya sejam sekali, bahkan setengah jam sekali. Makanya sekarang nggak bisa ditinggal-tinggal sama aku gitu. Alhamdulillahnya belum 20, kalau 20 harus sambil diinfus. Ini itulah banyak. Tapi targetnya memang aku pulang ke rumah dalam kondisi baby-nya bilir rubinya delapan. Jika Kartika Putri tak kuasa menahan air matanya, melihat sang buah hati harus dilarikan ke rumah sakit. Berbeda guys dengan istri Reno Barak, Syarini, yang kian sumringah dengan penampilan barunya. Kira-kira perubahan cetar apa ya yang jadi center of attention dari seorang princess Syarini? Mantu lovers, kalau ngomongin Syarini nih, kalian pasti selalu terngiang dong dengan penampilannya yang cetar membahana setiap muncul di layar kaca? Bahkan setelah menikah dengan Reno Barak 27 Februari 2019, fashion style sang princess selalu membuat publik terbelalat. Namun beberapa bulan terakhir nih, ada something new dari penampilan artis tersebut. Ya, sejak kabar kehamilannya berhembus, perlahan cara berpakaian Syarini agak beda guys. Mulai dari jarang memakai heels, hingga Jumat lalu saat ditemui di salah satu acara di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ia pun tak segan menunjukkan gaya rambut terbarunya, serta busana nyentrik yang ukurannya agak longgar. Digadang menggunakan ukuran pakaian besar agar perutnya tak tertekan, bener gak sih? Semua itu dikarenakan dirinya tengah hamil anak pertamanya. Gue ini disiapin sama fashion stylist, jadi biasa kita semua diaturkan manajemen, running, jadi aku ini aja baru landing hari ini, langsung kesini. Jadi gak ada fitting, gak ada apa, langsung aja. Karena aku lagi gemuk, gemuk sekali, jadi lagi gak mood pake yang ketat-ketat. Lebih nyaman begini. Senang aja nyaman, lalu asa bergerak. Gak usah pake korset. Meskipun pelantun cintaku kandas itu gak mau mengakui secara gamblang, tapi tak dipungkiri lagi, desas-desus dirinya yang tengah berbadan dua memang berhembus kencang, apalagi di kalangan mantul lovers. Gak jauh beda dengan selebriti lainnya, ia pun turut mengurangi penampilan off-airnya sebagai seorang entertainer. Gak cuma takut kelelahan, kabarnya Syarini juga tengah menjalankan program kehamilannya. Kerap dikaitkan dengan informasi bahwa dirinya tengah mengandung, kira-kira gimana ya tanggapan istri Reno Barat tersebut? Kalau off-air luar kota kan harus mengambil waktu dua sampai satu malam, sepertus per malam. Sementara kalau di dalam kota kan lebih enak. Gak ada ngalir aja. Ngalir aja seperti selayaknya waktu berjalan, jadi aku gak ada program, gak sedang memprogramkan apapun. Dikasih sekarang, Alhamdulillah. Dikasih besok, Alhamdulillah. Dikasih cepat, lebih Alhamdulillah lagi. Didoain aja, didoain aja. Pokoknya apapun yang diceritakan masyarakat di luar sana, yang diprediksikan atas aku, didoain aja yang terbaik untuk aku gitu. Terlepas dari penampilan Syarini yang perlahan ukuran bajunya semakin longgar, Betran Peto punya daya tarik tersendiri, terutama saat tampil di atas panggung. Siapa sangka, di usianya yang baru 13 tahun, gajinya sekali manggung bernilai jutaan rupiah. Wow banget ya guys! Mantul Lovers, kalian pasti sudah tahu dong, sejak 15 Oktober lalu, Betran Peto sudah resmi secara hukum menjadi anak angkat dari Ruben Onsu dan Sarwenda. Ingin mengikuti jejak sang ayah, Betran pun sudah berkali-kali mengutarakan impiannya menjadi artis terkenal. Alhasil, kini bocah berusia 13 tahun tersebut, kerap memeriahkan berbagai acara dengan bakat bernyanyi yang ia miliki. Perjalanan karir sang artis cilik terus meroket, bahkan dikabarkan Betran dihargai sampai puluhan juta untuk sekali manggung. Wow, keren banget ya guys! Menanggapi kabar tersebut, kira-kira apa kata Ruben dan Sarwenda ya? Ya saya bilang memang di panggung ini, memang ini bilangnya Betran. Ya ini memang dunia Betran. Yang saya bilang kalau melihat Betran pada saat di panggung ya itu udah dunianya dia. Kalau tawaran Betran sendiri memang kenapa honornya bisa sampai segitu. Kalau buat saya, udahlah kak ada ambil, gak ada, gak usah. Karena ayah juga masih ada uang. Saya lebih banyak fokus, apalagi kalau udah mau bulan-bulannya ujian. Saya kepengen di minggu-minggu itu tidak ada pekerjaan sama sekali. Dia fokus sekolah, dia ujian, pulang belajar lagi untuk pelajaran besok, ujian lagi, belajar lagi untuk besok. Dan dari segi pendidikan, itu yang lebih utama. Berpenghasilan puluhan juta dengan usia yang begitu muda, pastinya hal tersebut luar biasa ya guys. Coba bayangin, di saat anak milenial seusianya masih asik main gadget, dia sudah bisa meraup pun di harta dengan potensi yang ia miliki. Sama seperti anak lainnya, Betran pun kerap mengutarakan keinginannya untuk beli ini itu, termasuk mainan robot untuk menghiasi kamarnya. Tapi kalau uangnya sebanyak itu, terus semua hasil tabungannya mau untuk apa ya? Dari uangnya dia nggak ada yang dia beli. Dari uangnya dia nggak ada yang dia beli. Saya kepengen suatu saat nanti, ketika dia tahu tabungannya dia, itu semuanya ada. Kenapa semuanya harus ditabung? Karena kalau udah masuk bank, kalau udah di print semuanya kelihatan. Jadi dia akan tahu, oh ini memang tabungan dari hasil dia kerja, oh ini memang tabungan dari ayah bundanya gitu. Jadi dia akan tahu. Betran harus tahu memang kewajiban-kewajibannya dia. Terutama, ya dia harus lebih mandiri lagi. Harus lebih mandiri. Kan kalau kemarin-kemarin saya masih bantu untuk menyiapkan buku pelajaran. Sekarang dia sudah bisa sendiri. Baju sekolah dia sudah bisa menyiapkan sendiri. Dan semuanya pelan-pelan dia bisa lakukan sendiri dengan mandiri. Memang, sejak 5 Oktober melalui prosesi adat di kampung halamannya, di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, rasa cinta Ruben dan Sarwenda semakin terlihat ya mantu lovers. Bahkan hingga saat ini, nggak jarang Ruben dan Sarwenda menunjukkan kasih sayangnya kepada veteran di depan kamera. Memang, sejatinya Ruben selalu menekankan kalau veteran nggak ada bedanya dengan adik-adiknya. Hampir satu bulan tinggal satu atap dengan keluarga Ruben Onsu, lantas seperti apa sosok Ruben dan Sarwenda di mata veteran? Dan nasihat apa sih yang begitu melekat di benak veteran? Orang kira yang baik, yang jaga kakak, yang ngurusin kakak, kakak rasa kayak seperti ayah kandung sama ibukan. Saya bilang ketika dari awal saya sudah jatuh cinta sama anak ini, Wenda jatuh cinta dengan dia, itu tidak ada yang membeda-bedakan. Jadi makanya ketika dia melakukan sebuah kerja keras dia untuk bisa menampilkan yang terbaik, ya kita harus apresiasi. memberikan bunga, terus support dia, segala hal. Itu sama hal-halnya kayak Thalia gitu. Jangan sombong, tetap hargai orang yang menghargai kakak, dan tetap semangat. Semoga jadi orang susah. Terima kasih telah menonton! Ngeliat beberapa foto tadi, mantul lovers pasti penasaran dong? Ada update terbaru apa sih dari Reski Aditya? Ya, pesinetron yang satu ini baru saja melamar sang kekasih Citra Kirana pada hari Sabtu kemarin di sebuah hotel megah di Bandung, Jawa Barat. Berlangsung secara tertutup, acara tersebut hanya dihadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak. Gak cuma melamar nih, keduanya juga sekaligus melakukan foto pre-wedding loh dengan kiasan indah berbalut pakaian serba putih. Memang hubungan keduanya baru beredar panas ya guys? Dan terkesan menutupi dan membangun asmara secara diam-diam, Reski punya alasan tersendiri nih, yang bikin mantul lovers terkejut pastinya. Usut punya usut, Doi masih trauma karena dulu terlanjur mempublikasikan cintanya dengan sang mantan Patricia Rezer. Sayangnya belum sampai kepelaminan, takdir berkata lain dan keduanya gak jadi menikah. Apa iya segitu galaunya ya guys? Sampai Reski trauma berkepanjangan. Sebenernya ya waktu itu kita buat emang rencananya buat pre-wedding. Dan emang waktu berduanya belum ada, tapi belum di-share sekarang. Jadi ya tunggu aja selanjutnya. Tapi bener gak sih bang dalam arti itu untuk pre-wed ya bang? Iya. Meyakinkan ya? Gue mau ngasih tau ini kalau nanti pada saat minum berapa gitu. Atau tunggu aja selanjutnya pada saat gue udah tiba-tiba emang harus kasih tau tanggal gitu. Tapi gue juga pengen banget aja bikin orang penasaran. Emang kopi ya. Kopi dan emang pengen gak pengen bumbar aja gitu. Jadi sih pengen, kenapa pengen diras ya. Tapi ya itu, jadi kayak takut lah untuk ngomong-ngomong itu apa sesuatu hal yang masih rencana. Tapi apa karena efek trauma juga apa makanya bener-bener? Bisa jadi itu juga. Jadi maksudnya understand ya. Dan dia juga tipikalnya ternyata mungkin gak mau siap. Iya gitu. Sampai siap jelas dan terang. Hampir tak terendus oleh siapapun. Nampaknya Reski sukses merahasiakan asmaranya dengan citra kirana nih. Memang prosesi lamaran keduanya sontak membuat banyak pihak terkejut. Gimana enggak? Baik Reski maupun Ciki selama ini mereka dikenal hanya sebatas sahabat baik dan dulunya punya kekasih masing-masing. Mungkin Reski dan Ciki cinlok kali ya karena berkarir di sinetron yang sama? Terlepas dari jawaban teka-teki cinta keduanya, respon positif justru ditunjukkan oleh mantan kekasih Reski Aditya yakni Patricia Rezer. Ya sosok yang batal menikah dengan Reski ini justru senang mendengar kabar bahwa sang mantan baru saja melamar citra kirana loh. Mengaku sudah move on, ia pun tak segan memberikan support sekaligus mendoakan Reski agar hubungannya langgeng sampai ke jengjang pernikahan. Kalau diundang aku pasti datang. Ya dong. Doanya semoga Reski menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, terus juga sukses terus buat sinetronnya dan buat idolanya, dukung terus idola kalian. Itu aja sih. Serupa tapi tak sama dengan Reski Aditya, Angga Putra juga tengah diliputi kebahagiaan yang tiada tara. Kemarin pesinetron Anyar tersebut resmi melepas status lajang dan menikahi wanita idamannya Hafna Alia Guzman. Check it out! Mantu Lovers, menikah dengan wanita pujaan hati pastinya jadi impian semua kaum Adam ya. Persis seperti yang dirasakan pesinetron Angga Putra yang baru saja menikahi Hafna Alia Guzman atau yang akrab di Sapa Naya. Memang kalau dilihat sejenak nih, tanggal pernikahan keduanya gak cantik ya guys. Tapi siapa sangka Angga dan Naya punya alasan tersendiri loh mengapa akad dan resepsinya diadakan tanggal 21. Kira-kira kenapa ya tanggal tersebut begitu spesial untuk Angga dan Naya? Gak berhenti sampai di situ nih, identik dengan dekorasi biru langit, Angga dan Naya menuturkan bahwa tema resepsi pernikahannya menggambarkan filosofi cinta abadi keduanya. Terdengar romantis dan penuh makna, maka inilah momen pernikahan Angga Putra dan Hafna Alia Guzman. Kita akan melihat Bapak dan Ibu sekalian Bakti agar kepada kedua orang tua dikandai dengan permohonan izin meningkah kepada Ibu Suriyari dan juga kepada Bapak Ibu Suriyari dan Bapak Restu Orang Tua Aga Hadir dan Restu Orang Tua Sekarang I Am Known Before It Tula-tula Restu Orang Tua Aga Hadir dan Restu Orang Tua Sekarang dan Restu Orang Tua Sekarang ini banyak warna-warna biru langit dan nanti malam juga pasti akan ganti baju terus disini juga kuehnya juga ada burung ada awan-awan yang menyimbolkan langit kenapa gue pilih langit filosofi cinta saya sama Naya adalah ketika kita menatap langit langit itu indah langit itu gak ada ujungnya dan saya berharap cinta saya berdoa sama Naya akan seindah langit dan tidak akan pernah berujung seperti lain Alhamdulillah mungkin sudah takdir dari Allah karena memang kita percaya jodoh itu dipertemukan pastinya dari Allah dari mana lagi ya dan kalau mau boleh cerita sedikit memang waktu itu gue kenal sama Naya itu kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu waktu di sinetron 20 Oktober hari ulang tahun saya 21 itu tanggal akad nikah saya dan nantinya ke depan akan menjadi hari ulang tahun pernikahan saya tanggal 22 Oktober itu ulang tahunnya Naya jadi di bulan Oktober ini berturut-turut nanti dalam 20, 21, 22 akan menjadi hari yang berturut-turut membahagiakan happy wedding buat Angga dan Naya semoga kalian menjadi keluarga yang sama Wak terus juga bahagia selalu dikaruniain anak lagi betul cepat-cepat cepat-cepat dapat momongan lah ya dan pokoknya tetap bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman di sekeliling menjadi keluarga yang bahagia yang bisa berimpang yang positif juga buat teman-teman yang lain juga amin pokoknya kita bangga bahas sama lu bro mulai dari prosesi sungkeman pemasangan cincin hingga resepsi bener-bener deh pernikahan Angga dan Naya bikin masyarakat jadi baper nih eits terlepas dari janji suci yang mereka ucapkan usut punya usut perjalanan cinta mereka gak berlangsung mulus loh namun begitulah kalau memang jodoh pasti gak bakal kemana-mana ya mengaku pernah bermusuhan hingga saling blokir akun media sosial selama 2 tahun kobi saya keduanya kembali dipertemukan bahkan hingga naik ke atas pelaminan los kontak akhirnya kurang lebih los kontak kita 2 tahun akhirnya sahabat saya mengingatkan kembali kehadiran Naya terima kasih juga buat Filip Demai Debrong di Anak Langit dia lah yang suruh saya berkabar untuk membuka blokirin Instagramnya Naya yang pernah di blok sama siapa aku gak tau sama kamu aku gak tau seneng banget lah pastinya ya apalagi gua sahabat dia dari dulu dari bener-bener kayak tau jadian lah gitu ya tau banget lah kita berangkat syuting bareng naik motor boncengan pulang pergi jemput-jemputan lah terus kita cerita apapun dan sekarang kayaknya sahabat gua nikah tuh kayak kok gila sih gua seneng banget gua terharu tadi kayak berkaca-kaca gitu dia mempersiapkannya itu ke kita-kita temen-temennya sahabat-sahabatnya itu yang bikin kita terharu karena tau dia banget gitu sampai hari ini dia bisa sama Naya itu luar biasa banget Naya juga cantik soleh nah perfect tau sesuai dengan doanya dia gimana Mantul Lovers? seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan kepada kalian semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar gak kudet alias kurang update jangan lupa ya pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini klik tombol like subscribe share dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers Mantul mantap betul hai semuanya jangan lupa nonton terus Mantul di Youtube channelnya dan jangan lupa di subscribe selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.